Intro Workshop Percepatan Penerbitan Surat Tanda Budidaya atau STD Strik B bagi Perkebunan Surat Tanda Budidaya yang digelar di Ruang Rapat Anggrek Tewu pada Senin 16 Oktober 2023. Workshop tersebut dihadiri oleh Bupati Kota Waringin Timur yang dalam workshop kali ini diwakilkan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alang Arianto SEMSI, perwakilan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Waringin Timur, perwakilan Kepala Kejaksaan, perwakilan Kepala BPP Beringin Jaya, Paringgean, dan Cepaga, pengurus kelompok tani dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya wakil, Bupati yang diwakili oleh Asisten 2 menyampaikan, berdasarkan identifikasi awal yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur, tidak kurang dari 130 ribu hektare diantaranya adalah kebun kelapa sawit swadaya milik masyarakat. Sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Kota Waringin Timur, tentu keberadaan kebun kelapa sawit ini kita harapkan dapat memberi andil besar terhadap pembangunan daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Republik Indonesia yang telah mendengar dan mengabulkan aspirasi kita sebagai Kabupaten Penghasil Kebun Sawit di Indonesia. Yakni dengan diterbitkannya Permen No. 38 Tahun 2023 tentang dana bagi hasil kebun kelapa sawit yang ditindaklanjuti dengan Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana hasil bagi perkebunan kelapa sawit, di mana Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil mendapatkan dana bagi hasil sawit sebesar Rp46.485.301.000. Workshop STGP dan STGP ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kemarahan bersama terhadap apa itu STGP dan STGP, kemudian agar ada rencana tidak lanjut daripada workshop ini dalam rangka mempercepat penerbitan STGP dan STGP. Harapannya Bu untuk kegiatan ini seperti apa Bu? Harapan kita dengan workshop ini sudah seperti yang saya katakan tadi adalah mempercepat penerbitan STGP melalui platform STGP sehingga pendataan dan pemetaan di dalam jawapan kebun masyarakat itu bisa lebih cepat kita dapatkan. Yang mana dari hasil tutupan sawit yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, diperkirakan bahwa kebun masyarakat itu sekitar Rp13 seatnya bentuk kemaraman Deketim Selain itu, beliau juga menghimbau kepada para hadirin yang ikut dalam forum workshop ini Agar dapat mengoptimalkan kerja nyata dan hasil nyata Menyelenggarakan pembangunan kebun kelapa sawit secara berkelanjutan Terutama dalam upaya melaksanakan pendataan bagi perkebunan kelapa sawit Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Dianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!